Halo, berjumpa lagi di Dunia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 6. Marshall Godd Asura. Selamat mendengarkan. Bab 2336 itu kamu. Jadi, di 100 Refining Ordinary Realm, makhluk abadi tingkat kedua lainnya muncul. Setan Tua Guisha berkata dengan wajah penuh keterkejutan, karena masalah ini benar-benar bukan masalah kecil. Peringkat kedua benar abadi? Ini tidak dapat disimpulkan, tapi setidaknya pada tingkat ini, kata Wali. Tuan Pelindung Dharma, dengan cara ini, bukankah itu berarti sekte jiwa bayi kita memiliki lawan yang tangguh? Hun Lian berkata dengan panik. Sulit untuk menilai apakah itu musuh atau teman, karena jika itu musuh, dia seharusnya sudah membunuh kita sebelumnya, dan tidak akan membiarkan kita pergi sama sekali. Tapi jika itu teman, dia tidak akan membantu. Tuan Pelindung Dharma, apa yang harus kita lakukan di sini, tanya Guisha Laomo. Karena dia netral, dia tidak boleh mencampuri urusan orang lain. Kami akan mengikuti rencana awal, kata Wali itu. Patuhi Kata Setan Tua Guisha Pada saat yang sama, Chu Feng dikelilingi oleh orang-orang di tempat di mana formasi besar diserang dan dibunuh, dan orang-orang masih tenggelam dalam kegembiraan Chu Feng menakut-nakuti keabadian sejati dari sekte jiwa bayi. Bagaimanapun, pertempuran ini benar-benar menggetarkan jiwa dan mengejutkan. Orang-orang merasa bahwa mereka telah masuk dan keluar dari penghalang hidup dan mati beberapa kali, dan sekarang mereka dapat bertahan hidup berkat Chu Feng. Oleh karena itu, mereka yang berdiri sebelumnya, tidak peduli senioritas mereka atau He Zongmen, mereka semua berterima kasih kepada Chu Feng saat ini. Adapun orang yang berlutut sebelumnya, dia tidak berani berbicara, dan wajahnya penuh penyesalan. Aku salah, aku salah, beri aku kesempatan, kamu bisa memohon guru untukku. Saya tidak benar-benar ingin bergabung dengan sekte jiwa bayi. Saya hanya ingin hidup karena saya tidak ingin mati. Lagi pula, saya masih memiliki anggota keluarga. Saya adalah harapan keluarga kami. Tiba-tiba, sesosok bergegas, berlutut di depan Chu Feng, dia meraih sudut pakaian Chu Feng. Melihat lebih dekat, itu adalah Kou Kang. Pada saat ini, Kou Kang tidak lagi memiliki kesombongan sebelumnya, berlutut di depan Chu Feng, menangis dengan sedihnya, sangat rendah hati. Kamu mencariku untuk memohon belas kasihan, kamu benar-benar mencari orang yang salah. Chu Feng tersenyum dingin, tanpa sedikitpun simpati di matanya, dia hanya melambaikan lengan bajunya dan mendorong Kou Kang pergi. Kou Kang, kamu bajingan, kamu memfitnah teman kecil Chu Feng seperti itu sebelumnya, dan sekarang kamu memohon kepada teman kecil Chu Feng, kamu benar-benar membuangku dari istana bintang tiga ku. Istana bintang Anda adalah pengkhianat, terima kasih kepada Guru Zhang yang telah mengolah Anda selama bertahun-tahun, Anda seperti serigala dan anjing, tidak sebagus babi atau anjing. Sekelompok tetua dari istana bintang Tiga bergegas mendekat dan mengikat Kou Kang dengan erat dengan harta khusus. Mungkin ada kebencian di hati mereka, tapi para tetua ini juga cukup kejam saat menyerang, tidak hanya membuat Kou Kang sengsara, tapi juga membuatnya sengsara. Kou Kang mulai memohon kepada Song Byu dan Junior lainnya, tetapi bukannya membantunya, Song Byu dan yang lainnya menolak dan memarahinya. Saat ini, Kou Kang telah jatuh ke dalam nasib mengkhianati kerabat, sungguh menyedihkan. Faktanya, adegan seperti Kou Kang terus-menerus dipentaskan, dan mereka yang sebelumnya hanya berlutut di hadapan lelaki tua Guisha untuk menyelamatkan hidup mereka baik-baik saja. Tetapi mereka yang tidak hanya berlutut dan memohon belas kasihan, tetapi juga mempermalukan Kou Feng, berbicara untuk seke jiwa bayi, dan mengatakan bahwa pembunuhan bayi yang baru lahir harus diterima begitu saja, semua mengalami nasib buruk. Tapi ada sedikit simpati bagi mereka yang dihukum, karena memang mereka melakukannya sendiri. Namun, tidak diragukan lagi bahwa setelah kejadian hari ini, pamor Kou Feng meningkat pesat lagi pula. Mereka yang hadir hari ini bisa dikatakan berasal dari seluruh penjuru dunia, dari semua sekte. Dan mereka tidak hanya melihat bakat menantang surga Kou Feng, tetapi juga melihat kepribadian Kou Feng. Orang-orang ini tidak hanya ingin menghukum orang-orang seperti Kou Kang yang tunduk pada sekte jiwa bayi. Mereka bahkan akan membantu Kou Feng mempublikasikan acara hari ini dan membuat Kou Feng terkenal. Namun, ketika semua orang memuji Kou Feng atas apa yang telah dia lakukan, Kou Feng sudah pergi dari sini. Kou Feng tidak terburu-buru untuk memasuki reruntuhan Grandmaster Kai Hong, tetapi setelah menyadari bahwa Ying Celestial Clan sudah mulai berurusan dengan orang-orang dari Istana Bintang 3 dan Sunset Cloud Valley. Kou Feng khawatir meninggalkan Su Yi, Song Diu, dan yang lainnya di sini. Oleh karena itu, Kou Feng ingin mengirim Su Yi dan yang lainnya ke tempat di mana ada ahli dari Three Star Hall atau Sunset Cloud Valley, sehingga mereka bisa lebih aman. Dan kebetulan Su Yi dan yang lainnya tahu tempat di mana beberapa ahli berkumpul di Sunset Cloud Valley dan Three Star Hall, dan dikatakan bahwa Elder Ning Shuang juga ada di sana. Adapun basis kultifasi tetua Ning Shuang, meskipun dia tidak bisa mengatakan seberapa kuat itu, dia masih leluhur bela diri peringkat 5. Dengan basis kultifasi leluhur bela diri peringkat 5, dia dapat melindungi Su Yi dan yang lainnya. Jadi Kou Feng akan mengirim Su Yi dan yang lainnya ke tempat penatuan Ning Shuang berada. Namun, tidak ada yang akan membayangkan bahwa tempat di mana Sunset Cloud Valley dan Sun Sing Dian berkumpul bersama, tempat Su Yi, Song Biu, dan yang lainnya merasa aman, telah jatuh. Itu adalah anggota klan Surgawi Ying. Itu adalah anggota klan Surgawi Ying yang menjebak penatuan Ning Shuang dan yang lainnya, tetapi anggota terkuat klan Surgawi Ying bukanlah anggota klan Surgawi Ying, tetapi lebih kuat untuk orang yang akrab. Orang ini tidak hanya memiliki rambut dan janggut emas, tetapi juga memakai mahkota rambut emas, dan kekuatan leluhur bela diri tingkat 6 adalah kunci untuk menekan pembangkit tenaga listrik Lembah Luosia dan Sun Sing Dian. Orang ini tidak lain adalah Taoist Jin Xing. Taoist Jin Xing, apakah kamu benar-benar ingin membantu klan Surgawi Ying dan berurusan denganku? Lembah Luosia. Sudut mulut Tetua Ning Shuang berdarah, dan dia sudah menderita beberapa luka, tetapi masih ada tatapan tajam di matanya. Jin Xing, kamu adalah sekutu Istana Bintang 3-ku. Bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu untuk lawanku dari Istana Bintang 3? Kamu sangat berbahaya. Apakah kamu tidak takut akan pembalasan? Apakah kamu tidak takut dia, Jack? An sesepuh dari Istana Bintang 3 juga ditegur dengan marah. Pelanggaran keyakinan? Hahaha. Konyol. Benar-benar konyol. Taoist Jin Xing tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, saya berada di Lembah Luosia hari itu, dan orang-orang yang bergabung untuk menekan saya tidak lain adalah guru kepala Aula Bintang 3 dan Luosia. Apakah Anda pemilik Lembah, merobek hubungan ini? Taoist Jin Xing berkata dengan marah. Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan hanya mendengar, boom, dan mengirim tetua Ning Shuang dan tetua dari Istana Sang Xing terbang beberapa meter jauhnya. Ketika keduanya jatuh ke tanah, mereka sudah berlumuran darah, terluka parah, dan kehilangan kekuatan tempur mereka. Tuan Penatua! Melihat pemandangan ini, para penatua dan murid Lembah Awan Matahari Terbenam dan Aula San Xing panik dan ingin membantu penatua Ning Shuang dan yang lainnya. Namun, begitu orang mengambil beberapa langkah, sebuah paksaan jatuh dari langit, menekan mereka semua ke tanah, membuat mereka sulit untuk bergerak. Dan paksaan itu secara alami dilepaskan oleh Taoist Jin Xing. Jangan khawatir, kalian semua akan mati hari ini, dan tidak ada yang akan selamat, kata Taoist Jin Xing sambil mencibir. Jin Xing, bahkan jika kamu tidak puas denganku, Sunset Cloud Valley dan Quill Sun Xing, kamu dapat mengambil tindakan terhadapku dan tidak menyakiti anak-anak itu. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka, kata penatua Ning Shuang dengan lemah. Suara Tidak relevan Karena mereka berasal dari Lembah Luosia dan Quill Sun Xing, masalah ini ada hubungannya dengan mereka. Pendeta Tao Jin Xing tersenyum dingin, lalu menatap murid-murid Lembah Luosia dan Quill Sun Xing, dan berkata, Ingat, kamu akan mati hari ini karena Chu Feng. Jika bukan karena guru kepalamu dan guru lembah yang bersikeras memutuskan hubungan denganku karena Chu Feng itu, kamu tidak akan berakhir seperti ini hari ini. Jadi, bahkan jika aku membunuh kalian semua, jangan membenciku, jika kamu ingin membenci, bencilah Chu Feng itu. Kematianmu semua berkat dia. Ketika pendeta Tao Jin Xing selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya tangan, niat membunuh yang mengamuk, juga terpancar keluar. Pada saat ini, tidak peduli apakah itu orang-orang dari Sunset Cloud Valley atau Three Star Hall, mereka semua menutup mata. Karena mereka merasakan niat membunuh yang dilepaskan oleh Taoist Jin Xing, mereka tahu bahwa mereka pasti akan mati hari ini. Taoist Jin Xing, saya khawatir saya akan mengecewakan Anda. Hari ini, Anda tidak dapat membunuh orang dari istana Sun Xing dan lembah awan matahari terbenam. Tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama, kekuatan lembut tiba-tiba turun dari langit yang mematahkan tekanan Venus dan memungkinkan orang-orang di Sunset Cloud Valley dan Kuil Sun Xing mendapatkan kembali kebebasan mereka. Taoist Jin Xing terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba ini dan segera melihat ke arah dari mana suara itu berasal. Dan ketika dia melihatnya, ekspresinya berubah drastis dan dia berseru, ternyata kamu. Bab 2337 karakter kejam. Siapa? Siapa yang menyelamatkan kita? Pada saat ini, semua orang di Sunset Cloud Valley dan istana Sun Xing mengangkat kepala dan melihat ke arah langit dengan keraguan. Mereka semua ingin melihat siapa yang begitu suci, siapa yang dapat menekan Taoist Jin Xing dan menyelamatkan hidup mereka. Itu dia. Ketika mereka melihatnya, hampir semua orang yang hadir tercenang dan sangat terkejut. Karena orang ini tidak memenuhi harapan mereka. Dia bukan orang kuat dari Sunset Cloud Valley atau orang kuat dari Three Star Hall. Dia adalah seseorang yang tidak mereka duga. Karena orang yang datang tidak lain adalah Chu Feng. Tidak hanya Chu Feng, tetapi ada juga raksasa kristal yang berdiri di samping Chu Feng. Aura raksasa kristal itu begitu kuat sehingga sulit bagi semua orang yang hadir untuk melihatnya. Tetapi tidak ada keraguan bahwa itu adalah kekuatan dari raksasa kristal yang menekan Taoist Jin Xing, leluhur bela diri tingkat 6 yang bermartabat. Meskipun raksasa kristal adalah keberadaan kunci untuk menekan Tao Jin Xing, orang masih memusatkan perhatian mereka pada Chu Feng. Karena, tidak peduli seberapa perkasa, tirani, atau tak terduga raksasa kristal itu, itu lebih terlihat seperti boneka, lebih seperti penjaga. Pemiliknya adalah Chu Feng, jadi. Dari sudut pandang orang-orang, Chu Feng juga yang benar-benar menyelamatkan mereka. Chu Feng, kamu masih berani menunjukkan wajahmu. Baiklah, kamu datang tepat waktu yang baru saja menyelamatkanku dari kesulitan menemukanmu. Taoist Jin Xing terkejut, tetapi pada saat yang sama, dia juga mengertakan gigi wajah ganas itu juga mengungkapkan kebenciannya pada Chu Feng. Kebenciannya pada Chu Feng sangat dalam. Bagaimanapun, Chu Feng adalah seorang junior, tetapi dia mengalahkannya dalam teknik pesona dan merusak reputasinya. Dia tidak tahan dengan masalah ini. Taoist Jin Xing, tidak peduli bagaimana Anda berada di alam biasa seratus penyempurnaan, Anda adalah orang yang memiliki reputasi tertentu. Saya tidak pernah berpikir Anda akan berpikiran sempit, kata Chu Feng ironis. Perut kecil, kamu benar-benar mengatakan bahwa aku perut kecil, tidakkah kamu tahu apa yang kamu lakukan padaku di Sunset Cloud Valley? Pendeta Tao Jin Xing berkata dengan kebencian yang mendalam. Apa yang terjadi di Sunset Cloud Valley saat itu hanyalah masalah sepele, tapi karena masalah sepele ini, kamu benar-benar bergabung dengan Ying Celestial Clan untuk menangani Sunset Cloud Valley dan Three Star Hall. Anda tidak peduli dengan apa yang terjadi hari itu. Sunset Cloud Valley dan Kuil Sun Xing tidak memperlakukan Anda dengan baik, tetapi Anda ingin membunuh mereka hari ini, bukankah ini perut kecil? Alasan mengapa kamu melakukan ini adalah Karena kamu membenciku, tetapi karena kamu membenciku, kamu bisa mendatangiku. Mengapa repot-repot berurusan dengan Sunset Cloud Valley dan Istana Bintang Tiga? Mereka tidak bersalah, kata Chu Feng sinis. Berhenti bicara omong kosong, hari ini, kalian semua akan mati. Tao Jin Xing sangat marah sehingga dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Chu Feng, dia memutar pergelangan tangannya. Dan tiba-tiba mengungkapkan senjata leluhur yang tidak lengkap dan kemudian mengarahkan senjata ke Chu Feng dengan tiba-tiba. Bum, Awe, kekuatan bela diri melonjak dan angin kencang bertiup. Seekor binatang buas yang tampak seperti naga muncul dari pengadukan kekuatan. Dengan mulut terbuka lebar dan taringnya yang tajam, ia menekan ke arah Chu Feng. Pergi. Begitu binatang buas ini keluar, situasinya berubah, dan kekuatan yang tak terbendung menyapu seluruh dunia. Ini bukan binatang buas biasa. Itu diubah oleh seni bela diri terlarang kekaisaran. Taoist Jin Xing juga tampaknya menyadari bahwa raksasa kristal di sebelah Chu Feng bukanlah masalah kecil, jadi dia tidak ceroboh, tetapi menggunakan kartu trufnya segera setelah dia bergerak. Dan harus dikatakan bahwa ketika Taoist Jin Xing meminjam kekuatan persenjataan leluhur yang tidak lengkap untuk menampilkan keterampilan bela diri terlarang kaisar. Hati semua orang di Sunset Cloud Valley dan Three Star Hall tegang, karena kekuatan itu sangat menakutkan, dan mereka juga takut, dan Chu Feng tidak bisa menghentikannya. Ledakan. Namun, pada saat ini, kristal di samping Chu Feng perlahan mengangkat lengannya, lalu meninju dengan ringan. Pukulan ini tampaknya tidak berdaya, tetapi begitu dilempar keluar, itu mengguncang langit dan bumi binatang buas yang diubah oleh teknik bela diri terlarang kaisar tercabik-cabik dan tersebar hanya dalam sepersekian detik. Ini. Pada saat ini, orang-orang di Sunset Cloud Valley dan Istana Shansing menyadari bahwa mereka terlalu banyak berpikir. Chu Feng, raksasa kristal, terlalu kuat. Saat itu bergerak, orang-orang menyadari bahwa tidak peduli seberapa kuat Taoist Jinxing, akan sulit untuk menyakiti Chu Feng, karena kekuatan raksasa kristal itu pasti jauh di atas. Itu dari Taoist Jinxing. Bagaimana mungkin ada keberadaan yang begitu kuat di sisi Chu Feng? Apa asal-usul Chu Feng ini? Kekuatan raksasa kristal membuat orang semakin yakin bahwa latar belakang Chu Feng luar biasa. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada menjadi eksistensi yang begitu kuat menjaga Chu Feng seperti seorang penjaga? Namun saat ini, jika dikatakan bahwa hal yang paling rumit di hatinya adalah murid Sunset Cloud Valley. Nama orang ini adalah Jiang Hao, dan Jiang Hao ini menyukai Su Yi karena Su Yi baik kepada Chu Feng, jadi ketika dia berada di luar gunung Yunhe, dia mempersulit Chu Feng berkali-kali dan bahkan ingin membunuh Chu Feng. Pada saat itu, dia merasa bahwa Chu Feng adalah karakter kecil, jadi dia secara alami tidak mengambil hati Chu Feng. Tapi sekarang, dia harus memeriksa kembali Chu Feng. Faktanya, dia sudah sedikit takut. Dia menyadari bahwa Chu Feng bukanlah karakter kecil, tetapi pria besar yang tidak mampu dia provokasi. Mengingat apa yang dia lakukan pada Chu Feng saat itu, bagaimana mungkin dia tidak takut? Sialan! Sementara semua orang memikirkan latar belakang Chu Feng, Taoist Jin Xing berbalik dan melarikan diri. Pada saat yang sama, anggota klan Surgawi Ying tidak berani tinggal. Satu persatu, mereka bersembunyi di kehampaan, berjalan di tanah, atau terbang ke langit, mencoba melarikan diri dari sini dengan segala cara. Hum! Namun, aku melihat mata kristal itu berkedip-kedip dan segera setelah lampu merah muncul, gelombang tak terlihat tersapu. Aduh! Ya Tuhan! Saat berikutnya, baik Taoist Jin Xing dan semua orang dari klan Surgawi Ying kembali ke posisi mereka sebelumnya, tetapi pada saat ini, mereka tidak lagi berdiri, tetapi semua berbaring di tanah. Jika kamu tidak bisa membunuh seseorang, kamu ingin melarikan diri. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia ini? Chu Feng memandang kerumunan dan berkata dengan senyum tipis. Chu Feng, apa yang ingin kamu lakukan? Pendeta Tao Jin Xing berteriak bersama dengan semua orang dari klan Surgawi Ying. Apa yang aku lakukan? Secara alami, aku ingin kamu mati, kata Chu Feng. Beraninya kamu! Beraninya kamu! Taoist Jin Xing berteriak bersama dengan semua orang dari klan Surgawi Ying. Heh! Chu Feng tersenyum lagi dan kemudian berkata, kamu akan tahu apakah aku berani atau tidak. Bang! 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 Tapi saat Chu Feng selesai berbicara, suaranya terdengar membosankan. Terus terdengar, dan saat suara teredam bergema, pendeta Tao Jin Xing dan semua orang di klan Surgawi Ying juga meledak sampai mati, berubah menjadi air berdarah. Chu Feng mengulurkan tangan dan mengambil tas alam semesta Tao Jin Xing dan semua orang dari klan Surgawi Ying dan memasukkannya ke dalam tasnya. Melihat ke bawah, Chu Feng menemukan bahwa reaksi para tetua Sunset Cloud Valley dan Samsung Hall cukup bagus, tetapi para murid itu sedikit takut. Mereka takut, bukan karena mereka belum pernah keluar dari ancaman Tao Jin Xing sebelumnya, tetapi karena Chu Feng membunuh Tao Jin Xing dan anggota Ying Celestial Clan dengan begitu enteng. Lagi pula, bagaimanapun juga, itu adalah ribuan nyawa, dan banyak dari mereka adalah generasi tua yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, meskipun mereka semua merasa bahwa orang-orang itu harus dibunuh, mereka tidak dapat menahan perasaan kagum dan takut terhadap Chu Feng. Bagaimanapun, mereka yang bisa melakukannya adalah karakter yang benar-benar kejam. Dan tidak ada keraguan bahwa Chu Feng telah menjadi karakter yang kejam di hati mereka. Kekejaman seperti ini bukanlah sesuatu yang dimiliki junior seperti mereka. Bab 2338 Bahaya Reruntuhan Adapun Chu Feng, dia tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang dia, karena dalam pandangan Chu Feng, jika dia tidak tiba tepat waktu hari ini, orang-orang dari Sunset Cloud Valley akan mati. Jika dia tidak dijaga oleh raksasa kristal, bahkan dia akan mati. Bagi mereka yang ingin membunuhnya, Chu Feng tidak pernah dibiarkan hidup. Alasannya sangat sederhana, dalam pandangan Chu Feng, siapapun yang ingin membunuhnya layak mati. Tetuan Ning Shuang! Tuan Tetua! Setelah itu, beberapa sosok terbang keluar dari kehampaan. Mereka adalah Sui, Song Byu, dan lainnya. Faktanya, mereka sudah lama datang, tetapi mereka bersembunyi di kehampaan dan tidak muncul, dan orang tidak dapat mendeteksi keberadaan mereka, jadi Zhao Hong yang menggunakan trik. Setelah Sui, Song Byu, dan yang lainnya mendarat, mereka menjadi satu dengan Sunset Cloud Valley dan orang lain di Tristar Hall. Orang-orang yang ada di sini, memberi tahu Sui dan yang lainnya tentang bahaya yang mereka temui sebelumnya, dan Sui dan yang lainnya mulai memberi tahu orang-orang ini tentang apa yang terjadi pada Chu Feng, Sekte Jiwa Bayi, dan yang lainnya sebelumnya. Dan ketika orang-orang di sini mengetahui bahwa Chu Feng sebelumnya menggunakan kekuatan formasi yang menentang surga untuk mengalahkan Iblis Tua Guishai yang terkenal, dan bahkan menggunakan senjata ajaib untuk menakut-nakuti Ratu Abadi yang sebenarnya. Semua orang memandang Chu Feng, dan tiba-tiba ada perubahan besar. Jika kita mengatakan bahwa banyak murid Samsung Palace dan Sunset Cloud Valley, mereka menyembah orang tua mereka, atau tuan mereka, atau kepala sekolah mereka. Jadi pada saat ini, banyak dari mereka menggantikan orang yang mereka kagumi dengan Chu Feng. Lagi pula, apa yang dilakukan Chu Feng adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang tua mereka, tuan mereka, dan kepala sekolah mereka. Terlebih lagi, Chu Feng masih junior seperti mereka, yang membuat kekaguman dan kekaguman mereka terhadap Chu Feng melampaui yang lainnya. Namun, pada saat ini, suasana hati Jiang Hao menjadi semakin rumit. Lagi pula, dia telah melakukan begitu banyak hal berlebihan pada Chu Feng sebelumnya, dan bahkan ingin membunuh Chu Feng. Pada saat ini, dia benar-benar menyesalinya, jika dia tahu betapa kuatnya Chu Feng, dia tidak akan berani mempersulit Chu Feng jika dia memberinya seratus keberanian saat itu. Namun, tepat ketika Jiang Hao khawatir tentang apakah Chu Feng akan membalasnya, Chu Feng tidak mengambil hati sama sekali. Sebaliknya, dia berbicara dengan penatuan Ning Shuang dan mengatakan tujuannya datang ke sini. Chu Feng, kamu benar-benar berencana untuk memasuki reruntuhan. Penatuan Ning Shuang sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Chu Feng akan memasuki reruntuhan. Bahkan ada kekhawatiran yang mendalam di matanya. Kenapa? Tidak bisakah kamu memandang rendah kami? Zhao Hong berkata dengan sedikit ketidaksenangan. Tidak, lelaki tua itu tidak bermaksud begitu. Penatuan Ning Shuang tahu bahwa Zhao Hong dan Wang Qiang adalah teman Chu Feng, jadi dia tidak ingin menyinggung perasaannya, jadi dia buru-buru menjelaskan sambil tersenyum. Lalu apa arti ekspresi terkejutmu? Zhao Hong bertanya dengan tegas. Teman-teman, jangan salah paham. Bukannya aku meremehkanmu. Hanya saja reruntuhannya sangat berbahaya dan sangat sulit dipahami. Di sini, kami. Menunggu Yi dan yang lainnya bergabung dengan kami, jadi kami bersiap untuk mengungsi di sini, kata penatuan Ning Shuang. Hei, tidak, tidak. Jangan sembunyikan dari senior, yang paling kita paling tidak takut adalah bahaya, kata Wang Qiang dengan wajah bangga. Jika kamu benar-benar ingin masuk, aku yakin aku tidak akan bisa menghentikanmu, tapi bagaimanapun juga, aku telah memasuki reruntuhan di Lembah Luosia, dan aku masih tahu sesuatu tentang reruntuhan itu. Maukah kamu mendengarkan? Tetuan Ning Shuang berkata, Senior, tolong bicara, kata Chu Feng dengan sopan. Menurut apa yang saya tahu, empat faksi kelas satu, Gerbang Pedang-Pedang Abadi, Kuil Foguang, Klan Surgawiyo, dan Klan Surgawikong, telah mengirim para ahli di puncak leluhur bela diri untuk bergegas ke tempat terdalam dari reruntuhan. Adapun Kuil Yifoguang Tian, ada pembangkit tenaga listrik tingkat abadi yang nyata. Selain itu, dikabarkan bahwa bahkan Master of Prophechi, yang sudah lama tidak lahir, diundang oleh Kong Celestial Klan, dan sekarang berada di kedalaman reruntuhan, kata penatuan Ning Shuang. Tuan Ramalan, mendengar kata-kata ini, banyak orang yang hadir terkejut, karena mereka masih belum tahu banyak tentang situasi di reruntuhan. Siapa ahli ramalan ini? Chu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu, karena dari reaksi semua orang, Chu Feng dapat melihat bahwa ahli ramalan ini tampaknya memiliki latar belakang yang hebat, dan dia adalah orang yang sangat istimewa. Nubuatan Master adalah seorang dewa manusia di alam biasa seratus pemurnian saya. Dia dapat memprediksi banyak hal, dan hampir semua hal yang dia prediksi telah menjadi kenyataan sejauh ini sangat sulit untuk mengundangnya pada hari kerja. Saya percaya bahwa Kong Celestial Clan menghabiskan banyak uang untuk mengundang Master Ramalan kali ini. Ada begitu banyak orang kuat dari dunia, dan mereka semua memasuki reruntuhan. Tapi sejauh ini, tampaknya masih belum ada keuntungan, dan dikatakan bahwa orang kuat abadi yang sebenarnya dari Kuil Foguang Tian telah terluka parah dan telah dikirim ke reruntuhan. Meninggalkan tempat ini, hidup dan mati tidak diketahui, kata penatuan Ning Shuang. Ahli abadi sebenarnya dari Kuil Foguang Tian benar-benar terluka, dan hidup dan matinya masih belum diketahui. Organ di reruntuhan itu sangat kuat. Tanya Chu Feng ingin tahu. Saat menghadapi keabadian sejati dari Sekte Jiwa Bayi, Chu Feng juga melihat kekuatan keabadian sejati. Orang yang begitu kuat sebenarnya terluka parah, bahkan nyawanya dipertaruhkan. Ini sepenuhnya menunjukkan bahaya reruntuhan. Ini membuat Chu Feng harus memeriksa kembali tingkat bahaya reruntuhan. Itu bukan disebabkan oleh agensi, dikatakan bahwa itu dilukai oleh seseorang, kata penatuan Ning Shuang. Apa? Dia sebenarnya dilukai oleh seseorang. Siapapun yang bisa melukai mahluk abadi sejati, pastilah mahluk abadi sejati. Siapa yang melakukannya? Pada saat ini, semua orang menebak. Tidak ada yang tahu siapa yang melakukannya. Mereka hanya tahu bahwa orang itu sangat kuat, tetapi yang pasti adalah bahwa orang itu bukan orang kelas satu, tetapi orang yang tidak diketahui asalnya. Dikabarkan bahwa orang itu sama sekali bukan manusia, tetapi monster humanoid dengan rambut merah di sekujur tubuhnya, kata tetua Ning Shuang. Monster? Monster yang bisa mengalahkan mahluk abadi sejati? Ya Tuhan, aku tidak menyangka reruntuhan itu begitu berbahaya. Tetua? Ayo pergi dari sini. Melihatnya seperti ini, itu benar-benar menarik. Namun, saat yang lain ketakutan, mulut Zhao Hong meringkuk menjadi senyuman antisipasi. Tidak hanya Zhao Hong yang seperti ini, Wang Qi yang juga seperti ini. Adapun Chu Feng, meskipun dia tidak menunjukkan banyak harapan, tidak ada jejak ketakutan di wajah Chu Feng. Melihat ekspresi Chu Feng dan tiga lainnya, Ning Shuang menggelengkan kepalanya, dia tahu kata-katanya sia-sia. Awalnya, dia ingin menyampaikan hal-hal ini kepada Chu Feng dan yang lainnya, agar mereka takut akan hukuman, agar tidak memasuki reruntuhan. Tapi melihatnya sekarang, kata-katanya ini tidak hanya membuat takut Chu Feng dan yang lainnya, tetapi juga meningkatkan minat mereka. Pada saat ini, tetua Ning Shuang tidak punya pilihan selain menyesali bahwa kejeniusan benar-benar tidak dapat dinilai oleh mentalitas orang biasa. Chu Feng, belum terlambat, ayo pergi sekarang, kata Zhao Hong dengan tidak sabar. N. Chu Feng mengangguk, dan kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada penatuan Ning Shuang, Su Yi, dan yang lainnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Chu Feng ingin segera pergi kereruntuhan bersama Zhao Hong dan Wang Qiang. Namun, pada saat ini, sesosok tiba-tiba keluar dari antara para murid dan datang ke depan Chu Feng. Saat orang ini muncul, ekspresi Su Yi dan tetua Ning Shuang sedikit berubah. Karena mereka tidak hanya mengenalnya, tetapi bahkan Chu Feng pun mengenalnya. Orang ini adalah Jiang Hao. Bab 2339 Ahli Nubuat Jiang Hao, apa yang akan kamu lakukan? Su Yi berteriak dengan tidak senang. Jiang Hao, jangan main-main, mundur. Pada saat yang sama, tetuan Ning Shuang juga mencibir. Hari itu, di kaki gunung Yunhe, ketika Jiang Hao mempersulit Chu Feng, Su Yi dan penatuan Ning Shuang hadir. Oleh karena itu, ketika Jiang Hao melangkah maju saat ini hari ini, penatuan Ning Shuang dan Su Yi sangat khawatir, takut Jiang Hao akan mempersulit Chu Feng lagi. Lagi pula, hari ini tidak seperti dulu lagi, dan hubungan antara Sunset Cloud Valley dan Chu Feng sudah sangat baik. Meskipun dia tahu bahwa Jiang Hao saat ini jauh dari lawan Chu Feng, tetapi Jiang Hao berasal dari Sunset Cloud Valley. Baik Su Yi dan elder Ning Shuang sangat takut bahwa Jiang Hao akan mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, yang akan mempengaruhi pandangan Chu Feng tentang Sunset Cloud Valley. Ini. Namun, ketika Su Yi dan penatuan Ning Shuang melihat lebih dekat, ekspresi mereka berubah lagi. Karena mereka terkejut menemukan bahwa ekspresi Jiang Hao saat ini tidak agresif, melainkan lemah. Dengan penampilan ini, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, sepertinya Anda tidak mencari masalah dengan Chu Feng. Jiang Hao ini, bukankah seharusnya dia meminta maaf kepada Chu Feng? Tapi, seharusnya tidak. Su Yi bergumam di dalam hatinya. Sebagai orang biasa, dia bisa berpikir bahwa dia sedang meminta maaf. Tapi Jiang Hao ini, dia masih tahu sedikit, Jiang Hao ini bangga dan sombong, dia sudah mengenalnya begitu lama, dan dia benar-benar tidak pernah melihatnya terlalu rendah hati dengan siapapun. Chu Feng, aku. Tiba-tiba, Jiang Hao berbicara. Jiang Hao, aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan hari ini, jadi aku akan berbicara denganmu di lain hari. Namun, sebelum Jiang Hao selesai berbicara, Chu Feng tersenyum dan menepuk bahu Jiang Hao. Mengenai perilaku Chu Feng, ekspresi Jiang Hao langsung membeku, dan dia sedikit bingung. Namun, pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menerima transmisi suara rahasia dari Chu Feng. Jiang Hao, aku tahu apa yang ingin kamu katakan, masa lalu adalah masa lalu, dan aku, Chu Feng tidak akan mengejarnya. Mendengar kata-kata ini, Jiang Hao merasakan jiwanya bergetar. Chu Feng tidak hanya menebak bahwa dia menginginkannya meminta maaf, bahkan memaafkannya. Bahkan, untuk menyelamatkan mukanya, Chu Feng sengaja menghentikannya untuk meminta maaf, lalu memberitahunya melalui transmisi suara. Menyesal, pada saat ini, Jiang Hao menyesalinya bahkan lebih dari sebelumnya. Dia menyesal begitu bodoh dan mempersulit Chu Feng saat itu. Jiang Hao tertegun untuk waktu yang lama karena terkejut dan menyalahkan diri sendiri. Ketika dia mendapatkan kembali ketenangannya, dia menemukan bahwa Chu Feng telah pergi. Kakak laki-laki Jiang Hao, aku tidak menyangka kamu dan Chu Feng berteman. Wow, aku sangat mengagumimu. Kakak laki-laki Jiang Hao, kamu hanyalah idolaku. Pada saat ini, murid-murid Lembah Luosia dan Sansingdian telah mengepung Jiang Hao, memandang Jiang Hao itu benar-benar penuh dengan pemujaan dan rasa hormat. Pada saat ini, hati Jiang Hao bergerak lagi karena dia tahu bahwa dia bisa mendapatkan pemujaan dari murid-murid ini karena Chu Feng, orang-orang ini secara keliru mengira bahwa Chu Feng adalah teman Jiang Hao, jadi mereka memujanya. Pada saat ini, Jiang Hao tanpa sadar melirik Su Yi dan tetua Ning Shuang. Mereka berdua membalasnya dengan senyum tipis. Pada saat ini, hati Jiang Hao akhirnya lega. Dia tidak lagi menyesalinya karena dia telah membuat keputusan meskipun dia hanya dapat melakukan sedikit, mulai hari ini dan seterusnya, dia akan mendukung Chu Feng. Tidak peduli apakah Chu Feng mengetahuinya atau tidak, dia tidak akan membiarkan siapapun mengatakan tidak kepada Chu Feng di depannya. Karena dia secara pribadi menyaksikan karakter Chu Feng, antara lain, pikiran Chu Feng adalah apa yang dia kagumi. Chu Feng tidak menyadari perubahan di hati Jiang Hao pada saat ini. Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong dengan cepat menuju ke reruntuhan, dan jarak antara mereka dan reruntuhan sudah sangat dekat. Namun, di bagian terdalam reruntuhan, pemandangan lain terjadi. Mereka yang berkumpul di sini bisa dikatakan berada di Hundred Ravening Ordinary Realm dengan beberapa tokoh terkenal dan prestise. Sword Immortal Sek, Evo Guang Tian Temple, Kong Celestial Clan, You Celestial Clan, dan empat kekuatan terkuat yang diakui oleh Hundred Ravening Ordinary Realm berkumpul di sini. Di antara mereka, ada banyak orang kuat di puncak Marshall Ancestor. Selain master dari empat kekuatan kelas satu ini, ada juga beberapa eksistensi kuat yang bukan milik kekuatan manapun. Secara alami, itu juga termasuk ibu dari empat kaisar formasi roh. Tetapi pada saat ini, tidak peduli siapa yang suci atau kemampuan apa yang dia miliki, dia tidak berdaya saat ini. Karena saat ini, mereka semua dihentikan oleh sebuah gerbang di depan mereka. Gerbang setinggi 100 meter ini sangat sederhana dan tidak canggih. Sekilas terlihat seperti terbuat dari kayu. Tidak ada garis khusus atau potret yang mendominasi. Terlihat sangat biasa. Tapi pintu seperti itulah yang menghentikan semua orang yang hadir, dan tidak ada yang bisa mendobrak pintu itu. Huh, sayang sekali Master Huayzu terluka oleh pria yang tidak diketahui asalnya itu. Jika tidak, jika dia ada di sekitar, bagaimana kita bisa dihentikan oleh sekte ini? Kata seorang pria dari klan Surgawiyo yang basis kultifasinya berada di puncak leluhur bela diri. Tidak, kamu terlalu meremehkan sekte ini. Menurut pendapatku, bahkan seorang abadi sejati pun mungkin tidak dapat mengalahkan sekte ini, kata seorang lelaki tua kurus berjubah Tao. Dibandingkan dengan orang-orang yang hadir, kultifasi orang tua ini tidak terlalu kuat, tetapi dia hanya leluhur bela diri peringkat ketujuh. Tapi lelaki tua ini adalah spiritualis dunia jubah abadi tingkat ular, jadi ketika dia mengatakan ini, banyak orang yang hadir setuju dengannya. Lagi pula, di tempat seperti ini, penglihatan seorang spiritualis dunia seringkali jauh lebih akurat daripada seorang seniman bela diri biasa. Tuan Nabi, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar harus menunggu seorang jenius tiada tara memasuki tempat ini? Ibu dari empat kaisar yang mempesona bertanya kepada seorang lelaki tua dengan sangat cemas. Begitu ibu dari empat kaisar pesona roh mengatakan ini, semua orang yang hadir juga mengalihkan perhatian mereka ke lelaki tua itu. Ramalan master ini mengenakan jubah seputih salju yang menutupi rambut dan pipinya, jubah itu sepertinya memiliki fungsi khusus, sehingga orang tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, hanya sepasang matanya yang tajam yang dapat terlihat. Mata ini sangat jernih, sebersih pupil anak-anak. Namun tangannya telah menghianati identitasnya sebagai seorang lelaki tua, karena tangan itu tidak hanya kering dan tak bernyawa, tetapi juga penuh keriput ini adalah tangan seorang lelaki tua yang telah hidup bertahun-tahun tanpa akhir. Pada saat ini, bola kristal seperti kaca dipegang di tangan ini, dan mata tajam lelaki tua itu menatap bola kristal ini. Di bola kristal, ada pemandangan, dan tempat pemandangan itu berada adalah pintu masuk reruntuhan ini. Tuan, apakah ramalan ini dapat diandalkan atau tidak? Seorang lelaki kuat dari klan Surgawiyo bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu meragukan lelaki tua itu? Ramalan Master mengangkat kepalanya perlahan, dan mata yang jernih tiba-tiba berubah sangat, dan ekspresi menakutkan muncul dari mereka. Tidak, saya tidak berani. Melihat ini, klan Surgawiyo yang kuat dengan cepat menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Orang kuat dari klan Surgawiyo ini sangat kuat, dan dia adalah leluhur bela diri peringkat delapan. Namun, dia tidak berani bertindak lancang di depan ramalan Master ini, bukan hanya karena ramalan Master ini memiliki status transcendent di alam biasa seratus pemurnian. Yang paling penting adalah basis kultifasi Master Ramalan ini adalah puncak dari leluhur bela diri, dan kekuatannya harus lebih tinggi darinya. Bab 2340 Kunci Untuk Mendobrak Pintu Setelah ahli ramalan datang ke reruntuhan ini, dia melakukan dua hal utama. Peristiwa besar pertama, Master Ramalan, menegaskan bahwa reruntuhan di sini adalah karya asli Master KAI Hong. Peristiwa besar kedua, ahli nubuatan, mengukur sebuah nubuatan. Dia meramalkan bahwa relik guru KAI Hong hanya akan berubah setelah seseorang dengan takdir pertemuan memasukinya. Kalau tidak, bahkan jika orang lain memiliki kekuatan dan sarana melawan langit, akan sulit untuk mendapatkan jejak warisan Master KAI Hong. Dan yang disebut takdir pertemuan itu sama sekali bukan orang yang menganggur di masa depan, dia akan mengacaukan situasi di alam biasa seratus perbaikan ini dan membuat semua orang kuat di segala arah takut padanya tanpa henti. Namun, untuk ramalan ini, orang-orang yang hadir tidak begitu mempercayainya. Pertama-tama, mereka menunggu lama di sini, tetapi mereka tidak melihat takdir pertemuan. Tetapi yang paling penting adalah ramalan dari Master Ramalan juga menyebutkan bahwa orang yang ditakdirkan adalah seorang junior dan junior ini akan menerima biografi sebenarnya dari Master KAI Hong. Jika dikatakan bahwa orang yang diramalkan oleh Master Ramalan adalah eksistensi terkenal di alam biasa baylian, orang akan tetap mempercayainya. Tapi bagaimana mungkin untuk junior belaka? Meski sejauh ini, mereka belum mendapatkan jejak warisan dan harta karun di reruntuhan Master KAI Hong. Tetapi mereka dapat dengan jelas melihat bahaya di sepanjang jalan. Meskipun institusi itu dihancurkan oleh mereka, mereka dapat memulihkannya. Bagaimana mungkin para junior bisa masuk? Aku tahu kamu meragukan pak tua itu, tapi kamu jangan pernah meragukan ramalan bola kristalku. Karena sejauh ini, petunjuk yang diberikan kepadaku oleh bola kristal ini benar. Itu bisa melihat ke langit dan mengetahui masa depan. Materi, kata Master Ramalan, melihat bola kristal di tangannya. Setelah mengatakan ini, Master Ramalan mengarahkan pandangannya pada apa yang disebut bola kristal ramalan, menatap tajam kegambar di dalam bola kristal ramalan. Pada saat ini, tatapannya menjadi sejelas anak kecil lagi, tanpa ada kotoran. Seolah-olah dia tidak berani melihat bola kristal ramalan ini dengan mata yang tidak baik, dan dia sangat menghormati bola kristal ramalan ini. Melihat ini, yang lain tampak tak berdaya. Bukannya mereka tidak ingin melihatnya, tetapi mereka sudah lama menatap bola kristal. Banyak orang telah muncul di bola kristal, tetapi tidak satupun dari mereka dapat mengubah situasi saat ini. Berderit? Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari pintu kayu kuno dan besar itu. Pada saat ini, semua orang mengalihkan pandangan ke pintu kayu. Mata mereka penuh kejutan. Di sini, orang yang ditakdirkan akan segera datang. Orang yang ditakdirkan yang dapat memperoleh biografi sebenarnya dari Master Kai Hong telah tiba. Pada saat ini, mata ramalan Master menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Dan mendengar apa yang dikatakan Master Ramalan, semua orang yang hadir juga menatap bola kristal ramalan. Saat ini, tempat ini sangat kuat, dan satu-satunya yang dapat didengar adalah napas orang dan detak jantung. Dan di bawah pengawasan semua tokoh besar, tiga sosok akhirnya muncul dalam gambar bola kristal. Mereka bertiga sangat cepat, hampir menghilang dalam sekejap, namun penampilan mereka masih ditangkap oleh orang-orang yang hadir. Ternyata itu dia. Pada saat ini, semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi terkejut. Karena, tiga sosok yang melintas adalah Chu Feng, Wang Kiang, dan Zhao Hong. Orang-orang yang hadir tidak mengenal Zhao Hong dan Wang Kiang, tetapi mereka tahu tentang Chu Feng. Bagaimanapun, untuk menangkap Chu Feng, klan surga Wiying telah menyebarkan potret Chu Feng ke seluruh alam biasa Bailia. Dan karena apa yang dilakukan Chu Feng di Gunung Yunhe, bahkan tembakan besar ini kurang lebih memperhatikan Chu Feng. Pada dasarnya, semua orang yang hadir mengetahui keberadaan Chu Feng. Hehehe. Namun, ketika orang-orang terkejut bahwa yang disebut orang yang ditakdirkan adalah Chu Feng, ibu dari empat kaisar formasi roh mencibir dan berkata, Tuan, bukan karena aku tidak mempercayaimu, hanya saja kali ini saya khawatir ramalan itu benar-benar salah. Mengapa Anda menyimpulkan bahwa ramalan saya salah? Tanya guru ramalan itu dengan sedikit tidak senang. Chu Feng ini bukan hanya seorang junior, kultivasinya hanya di alam setengah leluhur, dan kedua temannya pasti tidak jauh lebih kuat. Dari gambar sebelumnya, hanya mereka bertiga seorang junior masuk ke sini, dan itu sepertinya tidak ada seorang pun dari generasi tua yang menjaga mereka. Bagaimana seseorang yang tidak dapat menembus reruntuhan mempengaruhi perubahan reruntuhan? Bagaimana dia bisa mendapatkan warisan Master Kai Hong, kata ibu dari empat kaisar yang mempesona itu dengan lantang? Memang ada beberapa kebenaran. Semua orang mengangguk. Namun, pada saat ini, semburan suara aneh mulai terdengar dari pintu kayu kuno itu. Pada saat yang sama, semburan fluktuasi aneh juga terpancar dari pintu kayu kuno. Bersenandung Saat berikutnya, semburan gas keemasan yang terlihat dengan mata telanjang mulai meluap dari pintu kayu. Gemburuh Dan ketika gas emas muncul, semburan suara mulai terdengar dari seluruh reruntuhan. Suara itu sangat aneh, seperti binatang buas mengaum dengan suara rendah. Seolah-olah dipanggil oleh gas, seekor binatang buas telah terbangun. Tampaknya prediksiku akurat. Melihat perubahan di depannya, ahli ramalan itu tertawa terbahak-bahak. Tuan, jadi orang yang ditakdirkan yang dapat mengurai kehancuran ini adalah Chu Feng. Pada saat ini, orang-orang bertanya bersama. Sulit untuk mengatakan, lagi pula, tiga orang masuk bersama, mungkin keduanya di samping Chu Feng, atau mungkin memang begitu, kata Master Propheci. Ramalan Sang Master benar-benar akurat. Sang Master benar-benar dewa. Orang-orang mulai memuji Sang Master Ramalan. Lagi pula, kemajuan masalah memang sesuai dengan apa yang dikatakan dan diprediksi oleh Master Ramalan. Tampaknya Chu Feng ini benar-benar tidak bisa meremehkannya. Sambil memuji Grand Master, orang-orang juga bergumang di dalam hati mereka. Meskipun Master Ramalan dengan jelas menyatakan bahwa dia tidak dapat memastikan bahwa orang yang ditakdirkan adalah Chu Feng. Tetapi karena ketenaran Chu Feng sebelumnya, orang-orang telah memutuskan di dalam hati mereka bahwa orang yang mempengaruhi reruntuhan ini dan dapat memperoleh warisan dari Master KAI Hong adalah Chu Feng. Hu Hu Saat orang-orang merasa emosional, gas emas mulai terjalin satu sama lain dan berubah menjadi pusaran yang megah. Saat pusaran berputar, rune daudau berkedip dan segera membentuk formasi besar. Keagungan formasi itu seperti putaran hari esok bersinar ke segala arah. Gaya megah memicu hembusan angin dan bahkan banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir mau tidak mau mundur. Akhirnya formasi besar itu terjalin, ini adalah formasi penjaga yang sangat bagus dan yang dilindungi oleh formasi penjaga ini bukanlah pintu kayu kuno, melainkan peti mati. Peti mati didirikan di depan formasi dan peti mati ditutup sehingga orang tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya. Tapi di peti mati, empat karakter besar terukir dengan sapuan kuas yang mendominasi. kunci untuk mendobrak pintu dan cerita pun berakhir sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.